Terima kasih. Dan menunaikan kewajiban zakatnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pandemi COVID-19, acara menunaikan zakat di istana ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda, yaitu dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Acara ini juga diikuti oleh para menteri, pejabat Isilon 1, kementerian dan lembaga, para anggota direksi serta komisaris BUMN, dan pimpinan kadin serta hibmi melalui live streaming YouTube untuk berzakat secara online. Kami juga mengajak kepada seluruh peserta dan untuk dapat berzakat seperti Presiden dan Pak Kek Presiden melalui rekening yang sudah disediakan oleh Pantian. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, karena pandemi COVID-19, jumlah pakir miskin telah meningkat secara mendadak. Oleh karena itu, dalam masa darurat corona ini, penyaluran ZIS dan DSKL di Basnas Pusat sengaja difokuskan untuk membantu para mustahik yang berdampak COVID-19, baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi ekonominya. Selama pandemi COVID-19, mustahik darurat kesehatan memperoleh aporsi 72 persen dari total penyaluran ZIS dan DSKL. Mustahik darurat ekonomi memperoleh 25 persen, sementara pelaksanaan program yang sudah ada sebelum pandemi hanya memperoleh alokasi 3 persen saja. Program perbantuan mustahik darurat kesehatan meliputi penyemprotan disimpetan dan penyediaan wastafel sehat pada berbagai fasilitas publik, pembagian masker gratis, penyediaan APD untuk denaga medis, penyediaan ventilator dan pembangunan ruang isolasi di rumah sakit, dan lain sebagainya. Program perbantuan mustahik darurat ekonomi meliputi pembagian paket logistik keluarga, program cash power yang mempekerjakan mereka yang menganggur karena pandemi COVID-19 untuk membantu Basnas menyalurkan ZIS dan DSKL dengan upah yang layak. Selain itu juga penyaluran zakat piktas sejak awal bulan Ramadan, dan pembagian bantuan tunai kepada para mustahik dengan cara transfer dan pengiriman melalui wiser pos. Penyaluran ZIS dan DSKL dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan sesuai dengan syariah dan peraturan penulanganan, tidak melanggar protokol penanggungan COVID-19, dan oleh karena itu penyaluran dilakukan dengan pendekatan push approach, yaitu mengunjungi mustahik dan bukannya pull approach, atau mengumpulkan mustahik yang berisiko mustahik berdesakan untuk berput bantuan, serta berkoordinasi dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah gugus tugas penanganan COVID-19. Demikian pengantar kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pernyataan singkat Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyerahan zakat kepada Basnas secara online dan dilanjutkan dengan penerimaan zakat oleh Ketua Basnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para menteri bisa melaksanakan kegiatan zakat yang dilakukan secara online. Berjakat merupakan kewajiban setiap umat muslim untuk berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan saudara-udara kita, utamanya para mustahil. Saya berharap dana zakat yang dihimpun oleh Basnas dapat digunakan untuk membantu saudara-udara kita yang mengalami kesulitan dampak dari pandemi COVID-19. Terakhir, saya mengajak para musyaki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui Basnas supaya lebih aman, supaya lebih teratur, supaya lebih tepat penyalurannya. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa 12 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, Badan Amir Zakat Nasional menerima dana zakat Bapak Presiden Republik Indonesia sebesar sebagaimana terlampir untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Bapak berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang Bapak simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagi Bapak. Rabbana adina fitunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adab banar walhamdulillahi rabbil alam selamat menikmati.